Dalam mengerjakan soal ini Kita dapat misalkan ya Untuk yang I1 kita misalkan A Misalkan seperti itu Jadi kita tulis saja disini I1 nya Jadi A dikurang B dikurang C sama dengan 0 Agar lebih mudah saja ya disini Lalu untuk yang berikut ya disini I1 itu A berarti min 5A Min 5A Disini min 10C berarti ya Min 10C Sama dengan negatif 6 Karena 6 nya pindah posisi ke kanan Pindah ruas ya Lalu yang ini min 5A juga Disini menjadi min 3B Sama dengan min 6 juga Oke Dari ketiga persamaan ini kita dapat eliminasi Untuk yang pertama Kita pilih Untuk persamaan yang ketiga misalkan Persamaan yang ketiga itu adalah A dan B ya Variable nya Untuk itu kita akan mengeliminasi Persamaan 1 dan persamaan 2 Kita eliminasi variable C nya Agar menghasilkan Variable A dan B Sehingga sama dengan yang persamaan yang ketiga Oke Jadi kita langkah pertama Kita eliminasi C nya ya C pada Persamaan 1 dan persamaan 2 Jadi kita kalikan disini Persamaan 1 dengan 10 semuanya ya Yang ini menjadi 10A Min 10B Min 10C Sama dengan 0 Yang ini menjadi min 5A Min 10C Sama dengan min 6 Kita kurangkan Disini menjadi 10A Dikurang Min 5A Menjadi 15A Positif ya Lalu min 10B tidak ada Berarti tetap min 10B Sama dengan 6 ya Oke Ini kita namakan Persamaan keempat Lalu Kita eliminasi Dari persamaan 4 Dan persamaan 3 Yakni kita eliminasi Sebelah sini ya Eliminasi Persamaan ya Kita pilih variabelnya yang kita eliminasi Misalkan kita eliminasi yang A ya Jadi kita eliminasi Variable A Pada persamaan 3 dan persamaan 4 Yakni dengan cara Yang persamaan 3 nya Kita kalikan 3 semuanya Menjadi min 15A Min 9B Sama dengan min 18 Yang ini 15A Min 10B Sama dengan 6 Kita jumlahkan Agar Variable A nya hilang ya Ini menjadi min 19B Sama dengan Min 24 Lalu untuk B nya adalah 24 Per 19 Oke Disini min 18 Ditambah 6 itu Adalah Min 12 ya Disini min 12 Sehingga kita terus Disini min 12 Sehingga min 12 Bagi min 19 Jadi 12 Per 19 Oke Ini untuk Variable B nya Untuk Langkah berikutnya Kita cari nilai A nya Kita pilih Misalkan Variable Pada persamaan Yang Ketiga ya Kita pilih Karena yang terakhir Disini kita eliminasi 3 dan 4 Kita pilih Persamaan 3 Atau persamaan 4 Misalkan kita pilih Persamaan 3 Misalkan gitu ya Kita substitusi Yakni Min 5A Min 3 Kali B nya adalah 12 Per 19 Sama dengan Min 6 ya Dari sini Nanti kita dapat Nilai Nilai A nya Setelah kita hitung Adalah 78 Per 95 Lalu Kita akan cari nilai C nya Yakni dengan cara Seperti ini ya Jadi A Kita substitusi Yang nilai B dan A nya Ke persamaan pertama A min B Min C Sama dengan 0 A nya adalah 78 Per 95 Dikurangi dengan B nya 12 Per 19 Dikurangi dengan C Kita C nya Pindah ke kanan ya Dan kita hitung Hasilnya adalah 18 Per 95 Ini untuk nilai C nya Sehingga Karena tadi kita Misalkan I1 itu adalah A I2 itu B Dan I3 itu C Sehingga kita tulis Untuk I Yang pertama Itu adalah A nya 78 Per 95 Lalu I2 nya Itu adalah B 12 Per 19 Dan I3 nya Yakni yang C Yakni 18 Per 95 Seperti itu ya Sampai jumpa di video berikutnya